SPBU Dangerakot telah resmi menerapkan sistem pengisian bahan bakar menggunakan teknologi Barcode sejak 1 Oktober 2024. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses pengisian BBM, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pelanggan. Penerapan sistem Barcode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengisian BBM dengan lebih cepat dan tanpa kontak langsung. Pelanggan hanya perlu memindai Barcode yang terdapat pada pompa dengan smartphone mereka, dan sistem akan secara otomatis menghitung jumlah BBM yang diisi serta harga yang harus dibayarkan, di mana setiap mobil hanya dijatah 60 liter perharinya. Manager SPBU Dangerakot menjelaskan dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan, dan meminimalkan kesalahan dalam pengisian. Selain itu, upaya ini juga merupakan langkah untuk mendukung digitalisasi dan inovasi di sektor layanan publik. Kalau untuk saat Oktobernya kan saya terapkan, sesuai dengan dari mana-mana besar. Kalau saya 1 Oktober wajib memperlakukan QIAR untuk konsumen roda 4. Ya, kalau sasarannya sih ya, ini dari pusat kemauannya sih tidak ada polisnya dalam satu SPBU itu berulang. Ketika diatur oleh QIAR. Ya, sampai hari ini ya, dari 1 Oktober sampai hari ini, itu sama sekali jatuh darah kendala. Alhamdulillah konsumennya lancar kondisiannya, dan QIAR lancar juga akan didaftarkan. Kalau perundahan sih tidak ada, karena kami dari PSBU siap melayani pendaftar QIAR ke konsumen yang belum memiliki QIAR sama sekali. Sampai hari ini, sampai tidak ada penetapan dari Pertanjana Pusat, bahwasannya dalam satu rentan waktu ini, Oktober, sampai seterusnya, kami akan melayani pendaftar QIAR bagi konsumen yang belum memiliki QIAR. Pelanggan yang telah mencoba sistem ini menyambut baik inovasi tersebut. Salah seorang pengendara mengatakan proses pengisian menjadi lebih cepat dan praktis. Menurut saya, melakukan barcode ini bagus, karena BBM subsidi ini rata ke masyarakat. SPBU Dangirako juga memberi sosialisasi kepada pelanggan mengenai cara pemudaan sistem barcode melalui saluran, termasuk media sosial dan poster di area SPBU. Dengan langkah ini, diharapkan semua pelanggan bisa lebih cepat beradaptasi. Inovasi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk transportasi dan energi. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Suria TV, mengabarkan.